Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Wish Upon yang dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh John Robert Leoniti. Selain Wish Upon, Leoniti juga terkenal karena karya-karya lainnya, seperti Annabelle, The Silence, Wolves at the Door, dan film lainnya. Leoniti juga dikenal sebagai sinematografi terbaik, terbukti dari beberapa film yang digarapnya, seperti The Conjuring, Insidious 1 dan 2, Piranha 3D, dan masih banyak lagi. Selain digarap oleh sutradara kece, Wish Upon juga dibintangi oleh beberapa artis ternama, seperti Joy King, si pemeran Christine dalam The Conjuring, dan prima donanya di Kissing Booth. Lalu Josephine Langford, yang tergila-gila sama film After pasti tahu pemeran Tessa ini. Ki Hong Lee, Korean Boy di Maze Runner, serta Shannon Purser dan Sydney Park. Wish Upon bercerita tentang seorang pelajar yang mendapatkan sebuah kotak musik yang dapat mengabulkan tujuh permintaan. Namun ternyata si kotak musik ini meminta sebuah imbalan pada setiap permintaan yang diucapkan. Sebelum masuk ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di scene awal diperlihatkan seorang ibu parubaya bernama Johena sedang membungkus sesuatu sebelum dibuangnya ke tong sampah. Lalu muncul anaknya yang bernama Claire sedang bermain bersama anjingnya yang bernama Max. Ketika Claire kembali ke rumah, dia menemukan ibunya sudah dalam keadaan tergantung. Masuk ke era di mana Claire tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, ingatannya tentang si ibu yang sedang gantung diri selalu masuk ke dalam mimpinya. Si ayahnya yang bernama Jonathan bekerja sebagai penimbun barang bekas. Padahal dulunya dia adalah musisi, dan rutinitas pagi yang biasa mereka lakukan pun dimulai. Claire berangkat sekolah setelah ayahnya pergi bekerja, dan dia selalu menyapa tetangganya yang bernama Nyonya Deluka dan Paman August. Paman August ini masih memiliki hubungan kerabat dengan ayah Claire. Ketika di jalan, Claire hampir ditabrak oleh mobil milik geng populer di sekolahnya, yang beranggotakan Darcy sebagai si ketua geng, dan dua kroninya yang gak punya nama jelas. Kita panggil mereka Budi dan Ani aja di sini. Akibat nyaris ditabrak, Claire terjatuh dan menyebabkan dengkulnya terluka. Ketika dia sudah sampai di sekolah, dia melihat ayahnya sedang mencari barang bekas di tempat sampah seberang sekolahnya. Claire lalu menghampiri dan berkata bahwa ayahnya tidak boleh hunting di dekat sekolahnya, karena dia tidak mau ayahnya menjadi bahan olok-olok teman sekolahnya. Jonathan dan temannya pun pergi. Di sekolah, Claire memiliki sahabat dekat bernama June dan Meredith, dan satu cowok yang menyukai Claire bernama Ryan. Tetapi ternyata Claire lebih tertarik dengan cowok lain bernama Paul. Claire dan sahabatnya selalu berselisih dengan Darcy CS, entah Darcy yang memulai lebih dulu atau Claire. Seperti hari itu, Darcy merusak poster milik Claire. Dia membalas dengan mempermalukan Darcy di depan anak-anak di kantin yang berujung pada perkelahian. Kalau sudah begitu, biasanya Claire akan berkelukesah ke rumah nyonya Deluca yang memperlakukan Claire seperti anaknya sendiri. Lalu scene berpindah ke Jonathan yang sedang mencari barang bekas di depan rumah tua. Di tong sampahnya, dia menemukan sebuah kotak musik yang susah dibuka. Si teman bilang bahwa Jonathan bisa menggadaikannya dengan harga mahal karena termasuk barang antik. Sesampainya di rumah, Jonathan memberikan kotak musik yang dia temukan kepada Claire. Terdapat ukiran tulisan Cina di sana dan untungnya Claire bisa membacanya. Di situ tertulis tujuh permintaan. Tiba-tiba masuk sebuah chat dari Meredith yang memberitahu bahwa perkelahiannya di sekolah tadi di-upload ke Instagram Darcy. Disusul postingan lain, yaitu foto ayah Claire yang sedang mencari barang bekas di tong sampah. Semua yang melihat, otomatis mendukung Darcy dan mulai mengolok-ngolok Claire di kolom komentar. Tiba-tiba dia teringat akan kotak musik yang bisa mengabulkan tujuh permintaan. Dengan setengah percaya, Claire mulai menyebutkan permintaan pertamanya, yaitu Darcy membusuk. Setelah mengucapkan permintaan, anjingnya Max muncul di depan pintu kamar. Tetapi dia tidak mau masuk dan hanya melihat ke arah kotak musik. Malam harinya, ketika Claire sedang tidur, kotak musik tiba-tiba terbuka dan mulai memainkan sebuah nada yang agak menyeramkan, sebelum akhirnya tertutup kembali. Esok paginya, Darcy terbangun dengan kaki membusuk, persis seperti permintaan Claire. Bukan hanya kakinya, sebagian wajahnya pun juga. Bodohnya si Budi main jepret-jepret aja dan menyebarkannya ke internet. Meredith langsung menunjukkan hal itu kepada Claire. Di rumah, Claire menatap si kotak musik dan mulai berpikir, apa benar kotak musik ini telah mengabulkan permintaannya? Atau kejadian Darcy hanya sebuah kebetulan? Lalu Claire teringat akan anjingnya yang belum dia lihat sejak balik dari sekolah. Ternyata, Max sudah mati dan Claire benar-benar terpukul saat mengetahuinya. Keesokan harinya, Claire bertanya soal huruf Cina yang terdapat di kotak musik kepada guru bahasa mandarinnya. Si guru ternyata juga nggak bisa, karena sebagian ditulis dengan huruf Cina kuno. Lalu muncul Ryan yang menawarkan bantuan, karena sepupunya jago membaca huruf Cina kuno. Tetapi si sepupu mau membantunya asalkan dibayar. Kalau Claire harus mengeluarkan uangnya yang tidak seberapa hanya untuk sebaris kalimat Cina kuno, dia menyerah. Saat di kantin, tidak sengaja Claire melihat Paul sedang bersama dengan Ani. Mereka berdua pacaran dan Paul banyak mengunggah foto bersama dengan Ani di Instagramnya. Claire cemburu dan mulai menyebutkan permintaan keduanya, yaitu Paul cinta mati pada Claire. Keesokan harinya, si kotak musik kembali bekerja. Paul mulai mendekati Claire saat di sekolah, dan bayaran atas permintaan kedua Claire adalah nyawa Paman August. Berita kematiannya pun muncul di TV. Pulang sekolah, Claire sempat adu argumen dengan ayahnya, karena rumah mereka semakin sempit dan berantakan, akibat hobi Jonathan membawa pulang barang rongsokan. Claire yang semakin percaya dengan kekuatan si kotak musik, mulai menyebutkan permintaan ketiga, yaitu Paman August yang sangat kaya akan memberikan warisannya kepada keluarganya. Tak lama kemudian, keinginan Claire terkabul. Masuk sebuah telepon yang memberitahu bahwa seluruh warisan milik Paman August jatuh ke tangan Jonathan. Mereka pun pindah ke rumah Paman August yang besar dan mewah. Sementara itu, di rumah Nyonya Deluca, dia sedang memasak makan malam. Ketika dia menyalakan penghancur sampah makanan otomatis di lubang kitchen sinknya, tiba-tiba si mesin terhenti. Nyonya Deluca yang langsung mengeceknya tidak sadar bahwa rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah lubang, dan otomatis terhisap. Nyonya Deluca pun mati. Pada saat kejadian itu, Claire melihat si kotak musik terbuka. Lalu Jonathan memanggil Claire untuk memberikan lukisan milik ibunya dulu. Dan mereka mulai bernostalgia bahwa Johanna adalah sosok wanita yang banyak rahasia. Dia bisa terlihat bahagia di depan orang lain, walaupun sebenarnya memiliki banyak masalah di dalamnya. Saat tidur, Claire memergoki seorang pria masuk ke dalam rumahnya lewat balkon. Tetapi pria itu berhasil kabur, sehingga Claire tidak mengetahui siapa pria itu. Keesokan harinya di sekolah, Paul memutuskan hubungannya dengan Annie di depan mata Claire. Sepeninggal Annie, Paul kembali mendekati Claire untuk mengajaknya berkencan. Saat di kelas, Claire yang masih penasaran dengan si kotak musik, mencoba mencari terjemahan bahasa Cina kuno yang tidak dia mengerti. Tetapi Google Translate tidak berhasil menemukannya. Akhirnya Claire menemui Ryan untuk bertanya berapa bayaran sepupunya agar dia bisa membantu menerjemahkan huruf Cina kuno. Ryan bilang, sepupunya suka wanton alias dumpling. Kalau cuma dumpling, dari awal Claire pasti sanggup memberikannya. Akhirnya pergilah mereka berdua ke rumah sepupu Ryan. Setibanya mereka di rumah sepupu Ryan yang bernama Gina, dia mulai menjelaskan, kotak musik itu menjanjikan tujuh permintaan. Tetapi dengan syarat meletakkan tangan kita di atas kotak musik sambil menyebutkan permintaan itu. Dan jika kotak musik itu ditinggalkan, hilang atau secara sengaja dijual, seluruh permohonan akan dibatalkan. Lalu ada sebuah nama yang bertuliskan Lume. Ketika mereka mencarinya di Google, sosok Lume ternyata adalah pemilik kotak musik pertama. Dulu Lume berhasil selamat dari sebuah wabah penyakit. Sedangkan keluarganya mati karena dikarantina di sebuah gerbong tak layak. Kemudian Lume membawa benda berharganya, yaitu si kotak musik, lalu pergi ke kuil untuk meminta pembalasan. Dia berdoa selama tujuh hari tujuh malam. Dan di malam ketujuh, permintaannya dikabulkan oleh Yao Guai, yaitu iblis kepercayaan orang Cina. Di kotak musik ternyata juga tertulis sebuah kalimat yang artinya, saat musik berhenti, sesuatu akan terjadi. Kemudian Cina mengirimkan gambar sekotak musik ke temannya yang belajar di Australia. Claire dan Ryan pun pulang. Di perjalanan, Claire bertemu dengan ayahnya yang masih melakukan pekerjaannya sebagai pengumpul barang rongsokan. Claire marah. Mereka sudah tinggal di rumah mewah, tapi kenapa ayahnya masih melakukan pekerjaan itu? Ketika sampai di rumah, Claire kembali menyebutkan permintaannya. Claire minta ayahnya berhenti berbuat hal yang memalukan. Seperti biasa, permintaan Claire terkabul. Kembali ke rumah Cina, dia mendapatkan balasan email dari temannya yang kuliah di Australia. Raut wajah Cina sontak berubah saat membacanya. Tiba-tiba, si kotak musik terbuka, tepat bersamaan dengan matinya lampu rumah Cina. Tidak ada pencahayaan dan tidak ada sinyal. Cina mencoba keluar rumah untuk mencari sinyal dan menghubungi Ryan. Tiba-tiba pintu tertutup dengan kencang, membuat Cina kaget dan melepaskan HP-nya ke bawah. Cina langsung kembali ke dalam rumahnya dan tidak sengaja dia tersandung karpet. Cina terjatuh dan kepalanya tertusuk tanduk dari patung koleksiannya sendiri. Esok paginya, Ryan kembali ke rumah Cina dan menemukan HP sepupunya tergeletak di jalanan belakang rumah. Ketika Ryan masuk, dia menemukan Cina dalam kondisi sudah mati. Di sekolah, Ryan langsung menemui Claire untuk memberitahu sisa kalimat yang belum berhasil diterjemahkan. Dan kalimat itu mengandung arti bahwa setiap permintaan harus dibayar dengan darah. Claire terlihat tidak percaya. Tetapi Ryan memberitahu bahwa Cina sudah mati. Ryan mulai menginterogasi. Menduga bahwa Claire telah menggunakan kotak musik itu. Claire tergagap dan dia pun meninggalkan Ryan ke dalam kelas. Di kantin, Paul mengajak Claire untuk bergabung di mejanya. Kedua temannya sontak bingung. Ini sudah kali kedua sejak Claire lebih memilih Paul ketimbang mereka. Meredith pun mulai melontarkan makian pedas untuk Claire, menyebutnya si wajah pengkhianat. Merasa sudah kehilangan dua sahabatnya, tanpa berpikir panjang, Claire kembali menyebutkan permintaannya yang masih tersisa tiga. Claire meminta agar dia menjadi cewek paling populer di sekolahnya. Malam harinya, Paul mengirimi pesan pada Claire, mengajaknya ke sebuah parti. Secara tiba-tiba, Claire menjadi sangat populer di antara mereka semua. Bahkan secara tidak masuk akal, Ani dan Budi yang selalu kontrah kepada Claire, saat di parti mereka sangat menyambut kedatangannya. Ketika tidur, Claire kembali mimpi buruk tentang ibunya. Dan saat terbangun, dia melihat orang asing yang pernah masuk ke rumahnya kini berdiri di balkon kamar. Saat Claire mencoba mengejar, dia bertemu dengan ayahnya. Jonathan bertanya, kenapa Claire berkeliaran di tengah malam? Claire bilang bahwa dia diikuti seseorang. Sejak mendapat kotak musik itu, dia tersadar dengan ucapannya sendiri. Mungkin si penyusup itu hendak mencuri kotak musiknya. Claire langsung kembali ke dalam untuk melindungi dan menyembunyikan si kotak musik. Keesokan harinya, Ryan mencoba melanjutkan penelusuran Gina yang terputus tentang si kotak musik. Sementara Claire mengunjungi rumah nyonya Deluca. Saat masuk ke dalam rumahnya yang tidak terkunci, Claire langsung mencium boh busuk. Dia terkejut bukan main saat melihat nyonya Deluca sudah mati dengan posisi absurd di depan kitchen sinknya. Claire mulai merasa hampa dengan kehidupan barunya sebagai cewek populer. Geng barunya tidak mungkin bisa membantunya menyelesaikan masalah si kotak musik. Lalu Claire mulai mendekati June dan Meredith. Di situ Meredith bingung. Mengapa semua orang begitu memuja Claire? Padahal dia hanya pelajar biasa yang sama sekali gak spesial. Sepulang sekolah, Claire akhirnya jujur soal kotak musik yang bisa memenuhi tujuh permintaan kepada kedua temannya ini. Meredith kesal. Kalau memang ada benda seajaib itu, kenapa Claire tidak minta sesuatu yang lebih berguna seperti perdamaian dunia atau menyembuhkan semua pengidap kanker? Bahkan Claire sudah menggunakan lima tanpa menyisakan jatah untuk dirinya dan June. Tiba-tiba June menyuruh Claire untuk membuang kotak musik itu. Tetapi seperti peraturan yang tertulis, jika dibuang, semua permohonan Claire akan dibatalkan. Saat malam hari, Claire kedua sobatnya serta Paul datang ke sebuah parti. Di mobil, Claire menyadari jaket milik Paul persis dengan jaket si penyusup yang selalu datang ke balkon kamarnya. Ketika Claire meminta HP Paul, ada banyak foto dirinya di galeri, termasuk saat dia sedang tidur. Di situ Claire tersadar bahwa penyusup kamarnya selama ini adalah Paul. Anehnya Paul terlihat biasa aja, tidak ada perasaan takut apalagi bersalah. Di satu sisi, si kotak musik yang masih tersimpan di kamar Claire tiba-tiba terbuka bersamaan dengan jatuhnya patung kepala bertanduk yang nyaris menimpa June. Kalau kalian lupa, setelah Claire menyebutkan permintaan kelima, si kotak musik belum terbuka untuk meminta korban. Dan pada malam itulah, si kotak musik mulai menagih bayaran. Si kotak musik mengincar dua orang, antara Jonathan yang sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba saja ban mobilnya pecah, atau Meredith yang tiba-tiba terjebak di sebuah lift. Ketika sedang mengganti ban mobilnya, Jonathan hampir tertimpuk ban mobilnya sendiri. Untungnya dia selamat. Tetapi sebagai gantinya, Meredith lah yang si kotak musik pilih sebagai korban selanjutnya. Meredith pun mati. June mulai menyalahkan Claire. Tiba-tiba datang Ryan dan membawa Claire ke rumahnya. Dia memberitahu, di bawah kotak musik tersebut, ada angka yang merupakan nomor ID militer Angkatan Udara bernama Arthur. Arthur adalah pemilik kesekian si kotak musik yang berakhir mati mengenaskan. Lalu si kotak musik berpindah ke tangan tetangga Claire bernama Lawrence. Bernasib sama dengan Arthur, Lawrence mati di rumahnya yang terbakar. Ternyata beberapa hari belakangan ini, Ryan benar-benar menggali informasi tentang si kotak musik yang sudah membunuh sepupunya itu. Dan ada satu informasi penting yang luput dari perhatian mereka. Ada sebuah peringatan yang berisi, setelah tujuh permohonan, Yogwai akan mengambil jiwa. Artinya, si pengguna kotak musik pada akhirnya akan mati setelah semua permohonan diucapkan. Itulah bayaran terakhirnya. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Paul mengirimkan Claire banyak pesan teks. Lalu Ryan kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Sudah berapa permohonan yang Claire sebutkan. Dia terkejut saat tahu bahwa Claire sudah memohon lima hal. Itu artinya sudah lima nyawa melayang demi kepentingan pribadi Claire. Akhirnya Ryan di sini membantu Claire. Mereka mencoba membakar dan memukul si kotak musik. Tetapi si kotak musik tidak rusak sama sekali. Akhirnya Claire menyimpan kembali sebelum menemukan cara lain. Sosok Paul kembali datang. Seperti yang Claire inginkan dari awal, Paul harus cinta mati padanya. Dan sekarang Claire harus menerima konsekuensinya ketika Paul mulai bertindak di luar batas kewajaran. Sambil membawa pisau, Paul bertanya mengapa Claire tidak membalas pesannya. Paul mulai melukai tangannya sendiri saat Claire minta putus. Paul pun ditangani polisi dan dokter. Keesokan paginya, si kotak musik secara tiba-tiba menghilang dari tempat persembunyianya. Mungkin teror kotak musik itu sudah selesai dan benda itu menghilang sendiri. Seharusnya Claire senang, tetapi dia malah menunjukkan gelagat kecewa. Dengan hilang es kotak musik, permintaan Claire yang pernah disebutkan perlahan luntur. Dimulai dari datangnya polisi untuk memberitahu bahwa pajak rumah itu belum dibayarkan selama 10 tahun oleh Paman Ogus. Akhirnya Claire dan Jonathan kembali ke rumah lama mereka. Lalu Jonathan balik ke pekerjaan lamanya sebagai pengumpul barang bekas. Di sekolah, Darcy kembali hadir dan mulai mengganggunya lagi sampai baliknya Paul dengan Annie. Semua benar-benar kembali seperti sediakala. Yang tidak bisa kembali hanya Max, Paman Ogus, Nyonya Deluca, Gina, dan Meredith. Ketika di sekolah, Claire melihat si kotak musik berada di dalam loker June. Ternyata dialah yang mencuri kotak musik itu. June melakukan itu untuk melindungi Claire dan orang lain. Karena jika Claire masih menyimpannya, mungkin dia akan meminta permohonan lain. Claire yang seperti sudah kecanduan dengan si kotak musik mengambil paksa dari June. Mereka saling berebut sebelum akhirnya June terjatuh dari tangga dan pingsan. Ryan mencoba meminta kotak musik itu, tetapi Claire malah mengancamnya akan menggunakan dua permintaan lainnya untuk mencelakai Ryan. Claire yang sudah kehilangan kewarasannya pun pergi. Sesampainya di rumah, Claire langsung menyebutkan permintaan ke-enam, yaitu ibunya tidak pernah bunuh diri. Tak lama, muncul Johanna yang terlihat sangat sehat. Dan dua anak kecil yang kemungkinan itu adiknya Claire kalau saja si ibu dari awal benar-benar masih hidup. Claire pun merayakan ulang tahunnya bersama dengan keluarganya yang masih lengkap. Ketika di dalam gudang penyimpanan barang, Claire menemukan lukisan kotak musik. Di sini Claire baru sadar bahwa ibunya pernah menyimpan kotak musik itu. Tiba-tiba sekotak musik di kamarnya kembali terbuka, mulai meminta bayaran atas permintaan Claire yang ke-enam. Dan yang kali ini harus menjadi korban adalah ayahnya. Claire langsung kembali ke atas untuk menyebutkan permintaan terakhir yang dapat mengalahkan sekotak musik. Dia memohon agar waktu kembali sebelum ayahnya menemukan kotak musik itu. Dan hari itu pun Claire kembali sesuai keinginannya. Max, Jonathan, Meredith dan yang lainnya pun kembali. Lalu Claire memutuskan untuk ikut dengan ayahnya mencari barang bekas untuk mengambil sekotak musik dan memberikannya kepada Ryan minta tolong untuk dikuburkan. Tetapi ketika Claire hendak berbalik, mobil yang dikendarai oleh Darcy sontak menabraknya. Ternyata benar penjelasan Ryan waktu itu. Si pengguna kotak musik dia pasti akan menjadi korban terakhir. Dan cerita pun selesai. Di film ini sebenarnya menggambarkan sifat asli manusia yang pada hakikatnya serakah. Kita tahu apa yang kita mau tapi jarang sekali kita menyadari apa yang kita butuhkan. Kalau diturutin ya nggak akan ada habisnya. Oke guys, kita sudahi dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye! Bye!